Halo Nookris123 lagi disini, dan ya hari ini kita bakal bahas tentang deck Feraligard salah satu starter Pokemon yang aku paling gak suka desainnya, menurutku gak menarik ya dan dia dapet kartu baru di set Temporal Force ini dan aku juluki dia tuh sebagai V-Star Killer ya, Pokemon V-Star Killer nanti bakal aku jelasin, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kalian tanyakan tentang deck ini dan seperti biasa diakhiri dengan gameplay sebagai referensi permainan oke, kita langsung mulai saja videonya Pertanyaan pertama, apakah deck ini F2P? seperti biasa dilihat dari 3 sisi, budget, performa, dan universalan atau apakah kartu-kartu di deck ini bisa dimainkan di deck lain juga dan deck ini menurutku tidak F2P sih menurutku loh ya, setelah kumainkan gitu karena kalau dari segi budget, kalau kamu gak punya palkia V-Star-nya kalau kamu gak main dari tahun lalu, soalnya kalau tahun lalu dikasih gratis ya palkia V-Star itu cukup mahal ya, kamu butuh 1.000 V-Star, kartu untuk 1 kartu V-Star, 1.000 kredit lalu 700 kredit, 750 siatku untuk Pokemon V-nya dan juga Feraligard ini Pokemon Rare, jadi 1 bijinya 400 kredit cukup mahal dan di compare dengan performanya, ya ini deck air, full deck air, kelemahnya sama listrik semua yang artinya apa? Deck ini langsung kompes kalau melawan Ironhands dan Ironhands ada di mana-mana sih sekarang gitu apalagi kalau ketemu Ironhands yang turbo ya, yang tipe turbo yang sama Ironcrouch dan Mirai dan itu udah aku bilang calculated loss lah jadi, dan kalau dari segi universal Feraligard ini aku gak pernah lihat combo lainnya selain sama palkia ya jadi gak terlalu universal dimaininnya ya, dia penyerang utama terus palkia juga bisa nyerang juga penyerang penting juga terus dipakai sebagai support energi nanti aku jelasin di cara bermainnya lebih lengkapnya ya jadi deck ini tidak terlalu F2P atau bisa dibilang malah tidak F2P menurutku pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah deck ini beginner friendly? bakal aku jelasin dengan cara mainnya dan aku langsung sebut aja ya deck ini gampang cocok sekali untuk pemula karena konsep mainnya cuma kamu jadiin ke Feraligard evolusiin terus ya tinggal hajar aja gitu konsep mainnya cuma gitu aja, gak punya mekanik khusus sekarang kita kenalan ke kartunya Feraligard punya Attack Giant Wave ya ini stage 2 ya jadi perlu evolusi dua kali atau kamu bisa pakai Rare Candy seperti biasa dan jangan khawatir ya untuk Pokemon Air itu kalau mau ada Pokemon stage 2 tuh jadiinnya gak terlalu susah karena kita punya Airida gitu dia bisa nyari Pokemon Air satu biji dan satu item card jadi kamu misalnya mau evolusiin dari Totoday langsung ke Feraligard itu gampang tinggal pakai Airida Pokemon Airnya kamu ambil Feraligard nya lalu itemnya ya kamu ambil Rare Candy langsung jadi tuh jadi semua masalah evolusi itu selesai sama Airida dan kembali ke kartunya dia punya Attack Giant Wave 160 next turn kamu gak bisa pakai Giant Wave gitu dan mungkin terlihat biasa aja tapi sebenarnya ability yang buat Pokemon ini kuat sekali gitu dia tuh Torrential Heart Ability nya dia naruh 5 damage counter berarti setara 50 damage ke badannya sendiri tapi Attack nya tuh jadi nambah 120 jadi tiba-tiba Giant Wave mu tuh bisa jadi 280 dan angka 280 itu bisa dibilang sebagai angka untuk membunuh Pokemon Vistar gitu dalam sekali pukul makanya aku bilang Vistar killer karena dikomus perlihat disini ya semua Pokemon Vistar yang masuk meta tuh HPnya 280 semua artinya Feraligard itu bisa sekali pukul ke mereka gitu dan ya Giant Wave itu gak bisa nyerangkan Ginter selanjutnya gitu jadi kamu butuh Feraligard cadangan sama atau Palkia yang kamu gunakan sebagai penyerang gitu dia juga nyerang ya di deck ini enggak cuman full support pakai Star Portal nempelnya tiga energi dari Thresh langsung ke aktif eh langsung ke Pokemon Air itu enggak enggak cuman itu dok dia juga bisa nyerang subspecial lumayan maksimusnya 260 kalau ada 10 Pokemon di bench kita dan musuh di totalnya gitu dan ya gameplaynya gitu-gitu aja makanya aku bilang deck ini untuk pemula pertanyaannya yaitu jadiin Falkia dulu atau Feraligard dulu nah seperti yang aku bilang di segmen sebelumnya Falkia ini kan juga menyerang ya dan dia tuh bukan cuman selingan aja sih menurutku penyerang yang lumayan penting juga terutama karena efek Feraligard yang enggak bisa nyerang ini di turn selanjutnya ya bisa sih kalau kamu switch dua kali ya kombalin dia ke bench lalu Feraligard yang sama kombalin lagi ke aktif bisa cuman itu boros sumber daya gitu jadi kalau Feraligard keduamu belum jadi atau Feraligard Feraligard cadangan belum jadi ya pakai Palkia tapi mungkin kamu bakal tanya gitu Palkia dulu yang kamu buat nyerang atau kamu jadiin dulu atau Feraligard menurutku Palkia dulu aja ya karena Palkia tuh lebih gampang dibuat dia tinggal evolusi terus dia tuh bisa nyerangnya enggak ada pembatasan ya kalau Feraligard kan ada tadi nggak bisa nyerang di meter selanjutnya gitu jadi pakai aja menurutku Palkia dulu sampai mati ya sampai sematinya sampai kau nya baru ketika start portal muda siap untuk nge-boosting energi ke Feraligard terus Feraligard udah jadi semua baru pakai Feraligard jadi kemungkinan Feraligard ini kepakainya di mid ya early mid game gitu enggak bener-bener dari awal gitu kalau aku sih gitu tapi kalau kamu mau jadiin Feraligard dulu gitu bisa-bisa aja gitu karena ya sekali lagi kamu punya airida kamu bisa jadiin Pokemon ini langsung evolusi ke Feraligard dalam satu turn ya dengan airida itu jadi ya gitu pertanyaannya yaitu kenapa kamu lebih pilih Maximum Belt daripada Heroescape nah Maximum Belt ini kan nambah 50 damage ke Pokemon aktif musuh yang Pokemon X gitu sedangkan kalau Heroescape ini gambarnya itu nambah 100 HP kita nah mungkin kamu bingung kan Feraligard mu tuh HPnya bisa 280 jadi setara sama Pokemon Vistar juga dan Torrential Heart itu kan ngasih damage teruskan ke badannya kita gitu 50 damage gitu jadi apakah nggak lebih bagus kalau Pokemon ini tambah tebel gitu daripada kamu tambah attacknya menurutku nggak usah lah ya kita tetap jadiin dia nyawanya 180 aja dan kenapa kalau memilih Maximum Belt ini itu karena matematikanya bagus gitu aja karena gini ya kamu bisa lihat ilustrasi ini Feraligard itu kan dia bisa bisa 280 tapi kalau ketambahan Maximum Belt dan lawannya itu adalah Pokemon EX yang meta stage 2 kebanyakan yang besar-besar HPnya ambil aja contoh Charizard ya 330 280 itu ditambah 50 itu jadi 330 jadi pas buat ko Pokemon EX yang besar-besar kayak yang Charizard ya paling umumnya tapi kan banyak EX stage 2 lain yang besar-besar gitu jadinya menurutku lebih bagus buat maksimalin aja ke damage-nya karena angkanya tuh bisa sampai angka untuk wanit ko Pokemon EX yang besar-besar yang kayak Charizard atau stage 2 lainnya gitu daripada kamu boosting HPnya jadi 280 pakai iru skip atau pakai yang lainnya menurutku ya Maximum Belt itu yang paling bagus untuk Feraligard ini pertanyaan terakhir gimana komposisi Pokemon di arena terutama di early gamenya kayak gini ya dan mungkin kamu bingung itu kenapa ada Feraligard dan Palkia dalam satu bagian gitu itu bukan aneh ya maksudku itu maksudku itu adalah kamu bisa menggunakan Palkia sebagai penyerang penyerang pertama diaktif lalu kamu taruh Feraligard di cadangan atau sebaliknya kamu langsung pakai Feraligard di attacker pertamamu lalu Palkia di cadangan gitu sebagai attacker keduanya gitulah ya pokoknya intinya kamu siapin dua Feraligard di arena sama satu Palkia itu adalah yang paling penting lalu Satura dan Gerinja buat bantu buang energi nah kamu ingatkan Palkia tuh ngambil energinya tuh lalu nempelin langsung ke Pokemon air tuh dari disk file otomatis harus dibuang dulu dan tuh ability Radianigri Ninja sangat cocok ya dan satu bibarel buat nyari kartu kamu bisa memaksimalkan handmu untuk selalu ada lima kartu di hand dengan ability-nya bibarel lalu sisanya tuh free slot kamu misalnya butuh bench protector pakai man of V aja langsung kalau misalnya butuh Palkia cadangan dengan kamu insecure takut Palkia mutu dibunuh sebelum bisa pakai star portalnya ya pakai dua Palkia enggak apa-apa jadi itu terserah sama yang shot terakhir dan ya kita langsung main aja Dekini direng tapi sebelumnya kuingetin ya karena direng itu populasi air and hands itu lagi banyak-banyak sekarang jadi masuk akal untuk kamu kalah auto kalah kalau ketemu air and hands itu bukan karena ada kini jelek tapi karena emang dek ini enggak dibuat untuk melawan air and jadi selama enggak ketemu air and hands dek ini lumayan kalau direng tapi ya kalau ketemu air and hands eh formanya kurang sekali makanya aku bilang udah kini tidak F2B untuk sekarang ya lagi metah-metah air and hands gitu oke kita langsung aja bodek ini di reng kita langsung masuk ke gameplaynya ya dan kita ngelawan kemungkinan besar centau karena aku lihat molly gunnya dia dia pakai peg sekali buru Oke eh dan ya ada Fiji begs ya betul kan betul koknya besar centau tapi aku takutnya tuh bukan sama centau nya tapi lebih ke arah kalau dia bawa air and hands gitu aja karena sekarang centau tuh sering sekali di combo sama air and instead itu mengerikan sekali ya buat tipe air seperti ini makanya dekar tuh sekarang lagi melempem karena terlalu kuat air and hands itu oke centau kan kalau centau nggak takut sih sama sekalian oke kita kita take kedua ya jadi kemungkinan Toto dari di aktif itu bakal ku jadiin tumbal aja aku bakal isi total kode yang dicadang aja tapi enggak aku main Palkia dulu aja di awal tetep karena kita ada air dari sini kita bisa Samen Palkia kita dan di next turn kita bisa Iono ya gitu enak kemungkinan itu kemungkinan pagi aku udah jadi cita itu oke menepi ya menepi pakai pasti enggak mungkin enggak pakai kali ini dek air ya artinya radian green jainnya nyerang gitu irida ya ini setup seperti yang bicarakan ya nyambil nespol disini nespol tuh buat apa buat ngambil green ninja aku perlu buat nyari kartu juga disini nah radian ninja ya let's go ini tempelin satu dulu energi disini ponsel card pokok oke nice skip terus kita lihat keadaannya gimana ya kemungkinan sih kemungkinan oke airida ya airida berarti deskripernya jadi dong ya mati ini total aku bisa bilang langsung aja total jauh ini bakal mati ya oke enggak apa sih emang tumbal itu krokona rasanya aku evolusi jadi indah aku enggak pakai rare candy simpen dulu aja kalau misal total ku mati ya next turnnya paling aku maju terus next ball gue buat tuh dia jadi ini baik sekali buri yang ada diaktif what the hell oke ultra ball oke dia siap belum jadi barangnya ya atau dia main tanpa bi-barang menurutku enggak ya dia harus main pakai bi-barang oke wu dia berani buang rare candy dia udah buang dua rare candy biarnya sisa satu enggak mungkin orang barang di empat juara gitu atau ya kemungkinan orangnya insecure oke lumayan mungkin dia bakal pakai Yono paling masuk akal dia pakai iononya dia pakai lumayan itu buat ngambil Yono dan itu sangat bagus ya karena kita ada countercatcher disini jadi lumayan itu bakal aku tarik aku tarik dulu kenapa enggak ada gunanya gitu mendingan aku tarik lumayannya kalau lumayan ini Oh dia pakai morti Oke masuk akal dia pakai morti karena pensku penuh dia bisa ngambil lima lima kartu langsung ke handnya dia dengan morti ya oke loh dia skip buat oke Oke berarti kita selamat dong ini Oke Yono ya Yono dulu baru nanti di barat so oke oke palki aku jadi set tapi Oh aku enggak ada kartu buat dimundurin ini Oke apakah harus saatnya ya Oh gini aja kok bingung ini mundur nah kan pas tiga kartu di-retreat ya terus ya Starport masalah selesai 111 udah beres kita nyerang pemkinas lumayan ya Gilbert sekalibur kalau kita ada bos di sini artinya kita bisa langsung tarik lumayannya di next turn aku masih enggak tahu kenapa dia jadiin yang mendingan airida dululah kita kakaujian pohon dulu karena ya iya jenpon ini bisa kita kakau pakai palkia gitu ya nggak usah pakai Ah velarigat gitu oke dia jadiin Bx kaliburnya namun pertanyaannya adalah apakah ada energi yang cukup dia perlu lima energi jadi dia dapat dua dari sifaricilnya ya satu iya rasanya cukup dia bisa sifaricil soalnya oke sifaricil tapi habis itu dia bakal handless ya karena kartunya bener-bener nol di hand-nya Hai memang paling aku mati tapi wah oke masuk akal enggak apa dia bom dia saya bakal nge-all-in nggak mungkin dia nggak nge-all-in ya oke ya berarti aku harus bunuh dulu jenponnya mungkin ya ya aku bunuh aja jenpon dulu itu paling masuk akal untuk sekarang pakai velarigat karena kita udah dikasih ide juga kan lalu ya kita udah butuh palkia sih menurutku kita set up total total totalannya aja hai oke nah taruh sini kita berdua disitu lumayan ah badi povin ya badi povin dulu foto dah lagi air ide ya terus tinggal di repeat-repeat-repeat aja ini kok mau nyari energi jadi jujur aja Los Pecum simpen ya seperti dia bawa bravery champ kita buang aja dulu palkiannya kita udah enggak pakai jasanya di sini dan kita udah enggak butuh buang energi pakai Raden Green Ninja karena kita udah air ide juga kan di next nah ya kita torrential udah hard overkill sini 280 ke 220 apa tapi ya 2 Oke next turn ya kita Oke nice ada XB share mungkin dia bakal numbalin mana v-nya di next turn ya tapi aku ada boss jadi kalau misalnya dia enggak dia numbalin sesuatu ya Oh enggak sih daripada aku tarik Lumionnya karena dia enggak bawa back sekalibur cadangan atau Frigipax cadangan jadi mendingan ku tarik langsung back sekaliburnya karena tanpa back sekalibur Jackson foto mati udah nggak bisa gerak pasti dia paling nasok akal buat numbalin yang menopi sini enggak mungkin yang lain Oke Wow jenom balin Minion Oke mungkin takut di radian Greenja tapi harusnya oke ada mil oke nice Oh oke ya ini paling kalau dia nggak buat Frigipax cadangan kan bakal putar itu baik sekalibur karena udah game over pasti tanpa baik sekalibur jadinya udah kalah kira-kira jenisnya agak telat next ball itu pasti buat jenpao oke betul ya udah dia skip ya berarti kita tarik aja beskali boleh untuk memastikan kemenangan kita ya taruh gini aja karena kita dari special juga tarik dan ya kita bahkan bisa nge-kill tanpa Oh iya Oh no aku lupa ya Oh aku lupa aku lupa dia nggak bisa pakai jenwif karena ada pembatasannya ini ya Oh no oke yutulah nggak apalah kita skip dulu toh ya dia butuh 2 energi buat umurin teks kali ya dan kalau mati pun nggak apa kita ada air ide disini oke oke santai ada air ide masih yang oke ya inilah nggak enaknya Ferrari God ya dia nggak bisa lindungi ada pembatasan itu sih tapi ya itu enaknya tuh demikian besar gitu ada Pro sama ada kontranya ya cukup bagus untuk dimetal gitu walaupun ya seperti yang bilang ketemu Ironhands atau miradon tapi sekarang populer Ironhands turbo yaitu dimana-mana beneran auto kalah sih menurutku nggak bisa menang oke yang specialnya dibuang Oh no this not good oke ya kayaknya dia bakal nge-skip lagi nggak sih enggak apa-apa santai selama baik sekali Oke ya berarti kita udah menang ini nyari deh jadiin Ferrari kerja dengan aja evolusiin ya sini distrusin saya serjulu nice buang buat ngabisin kartu aja ditek ambil barul ya kita serang 160 ya next dia kasih apapun bisa kita buat nge-skip ya tapi kemungkinan dia dia nggak bisa nyerang gitu oke dan ya ini retretnya besar vera rigat nih kenapa enggak retretnya dua gitu loh 4 6 Pokemon 12 trainer ya dia nggak mungkin bisa nyerangkan udah kalah sini dia cuma bisa bertahan gitu nexternya kita bisa itu kita tinggal pakai switch dengan arfon lalu Iya kita berharap zombie bareng sih kita bisa dapet energi ya energi keempat tiga oke sisa dua ya karena aku bawa sembilan energi air out aku pakai tujuh disini sama satu reversal tapi enggak ada gunanya karena kita di kondisi menang sekarang Oh ya dia bakal nge-skip lagi sini tapi tetep respect ya kelawannya lawannya nggak nyerah gitu badan ya bisa kamu lihat ini udah pasti dia kalah ya air ida Oke nyari energi pasti oke oke next video antar aku bahas dek ultimate lostbok gimana semua kartu eh kok ultimate lostbok ultimate future box dimana semua Pokemon future dimainkan di satu deck atau aku membuat deck itu eh apa itu dek regional meos karada ya itu lihat aja nanti karena aku lagi tertarik untuk bahas dua dek itu sih terutama yang future jadi kemungkinan aku bakal bahas dek yang future box itu itu walaupun kesannya kayak dek-dek lucu-lucuan kamu mainin semua Pokemon future dalam satu deck itu enggak itu deck regional jadi eh kepake di meta gitu itu jadi di satu deck itu ada yang yang philision kobaleon ironcrown sama terakion ironboulder sama ada Pokemon future lainnya kayak meredon kecil wistu aran rentas ya rentas kecil juga macem-macem digabung semua jadi satu gila itu eh atau ya aku bahas arkis giratina yang sekarang dapat bantuan dari philision future itu ya itu aja oke oh kita lihat aja oke oh dapet switch oke berarti udah menang dong ini ya kita tinggal taruh gini mundur ini yang dinamakan efek restart ya jadi kalau kamu bisa gini itu efeknya bakal kristal gitu Pokemon tuh punya kristal semua efek tuh bakal hilang kalau Pokemon itu balik lagi dari aktif ke benchnya gitu atau dengan evolusi itu gitu caranya 280 let's go oke dan ya game belinya udah selesai eh terima kasih sudah menonton namun terutama terima kasih karena sudah mendengarkan oke 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 oke